Oh, jadi kalau ada zombie yang ngedeketin dia, dia bakal kena knockback dan zombinya mundur plus kena setun dengan adanya keju di kepalanya. Akhirnya ada update genteng. Masa sih bang? Oke inilah bocoran update Plan vs Zombie Fusion. Oke halo guys, kembali lagi sama aku di channel Bang Clear tentunya. So pada video ini, aku bakal nge-review bocoran update tentang Plan vs Zombie Fusion. Karena seperti yang kalian tau, kita tuh masih berada di versi 2.1.3, di mana level adventuringnya tuh masih mentok di level 37 di genteng level 1 temen-temen ya. Nah sekarang itu ternyata udah ada bocoran update tentang pergenteng-gentengan ini guys. Oke lah, langsung aja. Oke seperti yang kalian lihat temen-temen, ini merupakan developer asli dari Plan vs Zombie Fusion yang namanya Blue Fly. Tapi kalau kalian lihat Blue Fly di Youtube, itu dia palsu cuy. Dia tuh cuma ngaku-ngaku doang. Yang asli cuma ada di Bilibili ini guys. Itulah kenapa bahasanya Cina, tapi aku bakal translate sedikit biar jadi bahasa Inggris kayak gini cuy. Oke, kita akan lihat temen-temen ya, update-an tentang pergenteng-gentengan ini guys. Oke yang pertama itu ada update tentang Fusion Tanaman Sayur yang udah kita dapetin di level 37. Oke ini sebenernya kayak gitu, ada sayur dicampur sama matahari, terus dia ngelemparin peluru yang bisa mentul, dan pelurunya itu menjadi matahari cuy. Ya lumayan lah buat nambah-nambahin matahari kalian. Apalagi kalau misalnya udah rusuh begini, coba panen matahari coy tuh. Lihat ya, mataharinya bener-bener kespaun-spaun terus gara-gara ada sayur-sayuran matahari yang dilempar terus dan mentul-mentul terus temen-temen ya. Jadi ini lumayan cukup OP untuk memproduksi matahari dan juga ngasih damage skala kecil temen-temen ya. Oke ini bisa kalian lihat temen-temen, ini merupakan tumbuhan sayuran fusion matahari. Sudah full bisa kalian lihat temen-temen ya. Bisa ngeratain zombie-zombie yang cukup kuat ya, walaupun bukan yang king ya. Karena damage-nya kayaknya kecil sih, ini cuma kayak ngasih matahari dan juga ngasih damage kecil-kecil bersekala kayak gitu cuy. Oke, itu ya untuk tumbuhan sayuran matahari. Terus ini ada fusion yang cukup aku belum ngerti ya temen-temen ya. Dimana tuh pot digabungin sama tumbuhan sayur, ini jadi potnya tuh warna hijau. Aku nggak tau nih fungsinya apa guys. Ini aku udah cepet-cepetin untuk melihat fungsi dari pot versi sayur. Dan aku tuh bener-bener masih nggak tau ya, ini fungsinya apa temen-temen ya. Mungkin kalau misalnya ada yang tau, coba tulis di komentar ya. Mungkin dapet buff mungkin yang di atas potnya, nggak tau juga. Tapi sih kayaknya aku curiga, kalau misalnya tumbuhan yang di atas pot versi sayur, bakal dapet buff yang entah aku juga belum tau apa buffnya. Yaudah coba tulis di komentar guys, menurut kalian tuh fungsi dari pot sayur ini tuh apa cuy. Oke, yang berikutnya itu adalah fusion dari tanaman sayur dan juga tanaman jagung kayak gini cuy. Jadilah kayak, wah itu apa cuy? Bentuknya lucu gitu ya. Dia ngelemparin peluru kayak jagung. Oh pelurunya mungkin masih sama, cuma mentul-mentul dan damage-nya mungkin lebih gede daripada fusion sayur dan matahari. Kayaknya sih gitu ya. Karena ini mungkin gabungan dari jagung dan sayur, damage-nya double terus mentul-mentul. Kayaknya sih gitu ya. Tuh coba kita lihat lagi temen-temen ya. Tuh, mentul lagi. Pung, pung. Oh, dia bisa nge-stun temen-temen ya. Tuh bisa kalian nge-stun temen-temen ya. Di atas tadi zombie-nya kena stun. Oke, 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 oke. Berarti ada kemungkinan berapa persen aku nggak tau, bakalan bisa nge-stun kayak gini cuy. Kepalanya kena, ah kayak eju gitu. Dan bakalan kena stun ya. Oke, bagus sih, bagus sih. Nih coba kita lihat ya kalau udah rame cuy. Itu bakal mentul-mentul dan tuh yang di atas itu bener-bener kena stun terus tuh. Di bawah juga tuh. Oke, berarti emang ada chance sekian persen yang aku nggak tau. Intinya bisa nge-stun zombie yang kena terus-terusan dengan jagung dan sayur ini ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, ini berikutnya tuh gabungan pot dengan jagung ya. Kalau aku ngeliat dari judul videonya sih namanya Blasting Shot. Shot, apakah pot dengan jagung ini bisa nembakin peluru? Coba kita lihat temen-temen ya. Kayaknya sama aja guys. Apa ini bedanya cuy? Ini yang pot aku bener-bener nggak tau ya. Karena deskripsinya itu nggak ada ya. Cuma nama-nama judul-judul apa namanya, Fusion doang aja. Untuk deskripsi dia itu ngapain aku juga nggak tau guys. Atau mungkin bisa aja nambahin chance ke stun dari tumbuhan sayur dan juga jagung ya. Karena Fusion jagung dengan pot masih nyambung dengan sayuran dan juga jagung. Kemungkinan gitu sih. Oh ini aku juga notice ada zombie baru guys. Ini nama zombie-nya itu kalau nggak salah Basketball Car ya. Dimana kalau misalnya tadi aku lihat deskripsinya itu zombie ini tuh bakalan ngelempar 5 peluru basket 5 kali dulu. Terus kalau udah dia bakal ngelemparin bomb cherry. Wah ini serem juga nih zombie. Oh my god bro. Nih bisa kalian temen-temen lihat tuh. Dia itu ngepegang di belakang itu ada peluru cherry di belakang. Dan kalau dilempar, wah ini kacau sih. Ini kacau sih kalau dilempar tuh kena semua ini. Tapi untungnya ini bisa ke stun dengan jagung dan sayur ya. Nih kembali lebar. Boom. Untungnya yang di belakang itu dia pinter nih. Naruk, potato, versi, cherry. Jadi damage-nya itu nggak masuk ya. Oke. Itu tipsnya temen-temen ya. Buat besok kalau udah update di genteng. Oke nextnya itu ada gabungan sayur yang aku tuh nggak tau namanya. Coba kalau kalian tau coba tulis di komentar. Ini tuh gabungan sayur aku panggilnya payung ya. Payung ditampurin dengan jagung dan jadilah kayak gitu. Itu fungsinya apa coy? Dia melebar gitu kalau misalnya ada zombie-zombie yang deket guys. Coba kita lihat dulu ya. Coba. Oh. Jadi kalau ada zombie yang ngedeketin dia. Dia bakal kena knockback dan zombienya mundur. Plus kena stun dengan adanya keju di kepalanya. Terus berarti dia nggak bisa mati gitu. Iya dong. Berarti semua zombie nggak bisa lewat dong. Waduh. OP banget ini. Tuh. Bener-bener nggak bisa lewat loh. Wah ini counternya gimana cuy? Waduh. Oke by the way ini juga ada temuan baru. Namanya tuh semangka versi es batu ya. Ini kemungkinan ya sama lah kayak kipli versi es batu. Dia ngelemparin semangka. Cuma dia bisa nge-freeze-nge-freeze juga. Cuma yang aku salvok tuh yang ini cuy. Yang payung jagung ya. Ini kalau dideketin bakal ngelebar dan nge-talkback. Itu bener-bener nggak bisa disentuh men. Mungkin nanti yang bisa nyentuh tuh itu zombie-zombie yang nembak-nembakin. Ataupun ngelemparin-ngelemparin peluru-peluru. Ya baru bisa nge-hit si payung jagung ini. Kalau nggak ya nggak bakal bisa nyentuh sih kayaknya sih. Wah OP banget ini coy. Asli. Oke nextnya itu adalah campuran dari tumbuhan bawang dan juga jagung ya teman-teman. Kayak gini coy. Nah ini fungsinya apa nih? Coba kita lihat teman-teman ya. Ini nggak ada zombie yang lewat atas nih. Jadi nggak kena review nih. Aduh kocak. Oke ini ada yang kelihatan di atas nih. Coba dia ngelemparin peluru apa tuh? Ya peluru kecil-kecil bawang sih. Apa fungsinya? Kalau dari bawang sendiri itu kan fungsinya mindahin zombie ke jalur sebelah. Apakah dengan adanya bawang jagung itu tandanya kita ngelemparin bawang. Dan yang kena bawang itu ada chance buat minggir. Karena kalau misalnya bawang sendiri. Dia itu harus didepan banget biar kena efeknya. Ini gue kurang paham nih. Ya ini aku udah coba ulang berkali-kali. Aku masih nggak ngerti ya efek dari. Oh bentar. Kenapa zombie-nya? Oh iya iya zombie-nya pindah. Berarti benar kataku ya. Jadi dia itu efeknya sama kayak bawang biasa. Bedanya bentuknya peluru cuy. Kalau bawang biasa harus taruh di depan zombie persis. Biar dia itu pindah jalur. Kalau dengan jagung plus bawang ini. Jadilah peluru bawang. Dan jadinya dari jauh bisa mindahin jalur ya. Oke oke boleh 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 boleh. Oke ini nextnya itu ada campuran fusion semua bawang ya. Jadi kalau tadi cuma yang bawang versi jagung. Sekarang itu ada bawang versi sayuran. Dan juga ada bawang versi semangka kayaknya. Coba aku lihat ya. Ya ini ya ini versi yang semangka. Ini versi yang sayuran ya. Gue nggak tau nih kalau misalnya dicampur-campurin dengan ketumbuhan yang lain ya. Kalau misalnya tadi cuma jagung itu efeknya bisa mindahin dengan cara tembak. Harusnya ini sama sih ya. Atau ada yang paham nggak? Karena ini sama-sama ngelemparin peluru bawang dan ya sama aja. Nggak tau sih. Coba kita lihat deskripsinya ada nggak? Coba kita lihat teman-teman ya. Apakah ada deskripsinya? Coba kita lihat dulu. Di transletan. Oh jadi ini tuh kalau misalnya ada yang kena peluru bawang 5 kali. Dia itu bakalan kena racun guys. Keracunan zombie-zombie-nya. Oke. Dan itu yang kena racun itu bakal kena damage continuous kayak bertubi-tubi gitu dalam beberapa detik tuh. Oke oke. Gue nggak paham tapi yang mana teman-teman ya. Yang jelas sih kurang lebih begitu coy. Tentang pertumbuhan fusion bawang-bawangan. Oke nextnya itu ada gabungan antara semangka dan juga jagung ya. Ini jujur aja gue tuh nggak tau ya efek simpelnya tuh gimana. Coba kita baca deskripsinya dulu. Oke ada kecepatan 1 per 4 untuk melemparkan butter. Oh nge-stun juga kak. Oke oke. Dan ini tuh bisa nge-splash ya. Jadi nggak solo doang. Jadi damage-nya tuh nge-splash kiri-kanan. Kayaknya sih gitu ya. Oke coba kita lihat lagi teman-teman ya. Iya sih ini damage-nya nge-splash gitu sih. Bener sih. Tuh. Iya yang ditembakin ini tapi yang ini juga kena guys. Tuh. Oke berarti kalau semangka versi jagung. Dia itu bisa nembakin peluru seples dan ada 1 per 4 chance untuk nge-stun teman-teman ya. Dan di AC ini juga udah mulai ada yang namanya tuh Basoka versi jagung ya. Ini sama kayak di PvZ original. Dan ini belum ada fusion-nya teman-teman ya. Cuma ada spoiler kalau misalnya bakal ada versi jagung kayak gini coy. Nah ini yang terakhir itu adalah update-an tentang gabungan antara Basoka jagung dicampur dengan es batu dan juga digabung jama cabai kayak gimana nih. Nah kayak gitu cuy ya. Wow ini jadi merah biru gitu. Apakah nanti bakalan jadi king jagung obsidian teman-teman ya. Karena seperti yang kalian tau guys di yang sekarang itu kalau misalnya kita gabungin duri versi cabai dan es jadi obsidian duri. Kalau gabungin tolnat versi cabai dan juga es jadi king obsidian juga. Jadi apakah misalnya ini digabungin jadi king jagung obsidian? Belum ada spoiler-nya yang jelas. Ini ada versi jagung yang es dan juga versi jagung yang cabai teman-teman. Oke itu dia cuy. Bocoran singkat dari PvZ Fusion sebenernya masih ada lagi bocoran-bocoran lain. Cuma aku bakal bahas di next video ya cuy biar gak kepanjangan. So yaudah guys jangan lupa like kalau misalnya terbantu. Biar video ini menjangkau ke semua orang yang pengen liat update-an genteng di Planet Valley Zombie versi Fusion. Yaudah terangi harimu dengan senyum jawirku. Aku Bang Kler, Sistimer Jawir. Pamit undur diri sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.